Sopir angkutan di Samarinda Resah menyusul kenaikan harga BBM bersubsidi jenis Pertalait karena menyebabkan pendapatannya menurun. Itu terjadi karena uang yang didapatkan sebagian besar digunakan untuk membeli BBM. Dua pengemudi angkutan kota yang dimintai pendapatnya menyatakan hal serupa. Mereka tidak mempermasalahkan kenaikan tersebut. Mereka hanya meminta agar kenaikan ini diimbangi dengan penyesuaian tarif penumpang. Para sopir masih tetap menggunakan tarif lama karena tidak berani menaikkan tarif secara sepihak. Ya sebenarnya angkut ini keberatan Pak. Keberatan ya? Oh iya keberatan. Terus untuk ongkos-angkut sendiri naik nggak Pak? Sudah Pak? Atau belum ada pengumuman dari disub? Belum Pak. Belum ada? Iya. Berarti masih tarif yang lama? Iya tarif yang lama. Berapa sekali angkut Pak? 5 ribu aja. 5 ribu? Iya. Cukup nggak itu Pak untuk operasional Pak? Nggak cukup. Pas minyak aja. Pas minyak? Iya. Kalau sehari berapa dapatnya Pak? Sehari dapatnya kurang lebih 150. Setorannya? Setorannya 50. Tapi kan minyaknya 100 lebih. Malah nombok dong Pak? Kadang-kadang nombok dong berarti? Iya. Ini kan tergantung dari keadaan penumpang. Jadi masalah kenaikan BBM itu hak pemerintah itu. Kalau masalah angkut ini, ya nanti kan ada solusinya untuk kenaikan tarif tuh. Tarif ya? Kenaikan berapa persen gitu. Sekarang sudah ada kenaikan tarif Pak? Belum. Belum ada Pak ya? Belum ada. Jadi berapa sekali angkut tarifnya Pak? 5 ribu. 5 ribu Pak ya? Sebelum ada dari disub? Ini nggak berani ngambil angkut lebih. Oh tetap 5 ribu jadi Pak ya? Tetap 5 ribu. Nah sekarang kan sudah 2 hari nih Pak. Bapak pasti ngisinya kan sudah harga baru ya? Cukup nggak Pak itu Pak? Ya cukup nggak cukup kan Mas? Sopir-sopir angkut ini harus secepatnya mendapat perhatian dari pemerintah kota. Pemkot harus secepatnya menerapkan penyesuaian tarif penumpang sebelum para sopir makin terjepit akibat peningkatan harga BBM. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.